Al-Fatihah Maka selanjutnya Dan diantara hal yang berkaitan dengan masalah ini Masalah hukum Adalah satu konsep yang patut Untuk diluruskan bahasanya Berhukum dengan apa yang Allah turunkan Tidak sebagaimana pemahaman sebagian orang Orang-orang yang menisbatkan diri kepada da'wah Artinya orang-orang yang dianggap sebagai da'i Tidak sebagaimana pemahaman sebagian da'i Bahasanya hukum Islam itu hanyalah dalam Sangketa masalah harta Dan hak saja Dan mereka tidaklah menuntut penerapan hukum Islam Kejuali menuntut dalam masalah ini Yaitu Itulah penuntutan agar Hukum yang Allah turunkan diterapkan di berbagai macam pengadilan faqat saja Nah, betul Ini satu hak Yang yajibu ayahkuma bima'angzalallahu Satu hal yang benar Wajib menerapkan hukum Allah Dalam Dalam pertengkaran Dalam sengketa Yang terjadi Di mahaqim Yang terjadi di berbagai macam pengadilan Dan hendaknya Di urai Yaitu diselesaikan Pertengkaran dan perselisihan Di antara manusia dengan syariat Namun Syariat itu tidak terbatas hanya dalam masalah ini Hukum Allah tidak terbatas dalam masalah ini Bahkan wajib Menggunakan hukum yang Allah turunkan dalam masalah akidah Dan ini adalah hukum yang paling penting Maka hukum Allah yang paling penting adalah akidah Dan manusia berselisih mendapat dalam akidah Maka tidak boleh tidak Diputuskan di antara mereka Dengan apa yang Allah turunkan Dijelaskan akidah yang benar Dan manakah akidah yang patil Ada pun Ungkapan Biarkan manusia Dengan akidah-akidah yang mereka yakini Jangan buat manusia lari Kulun lahu akidatuhu Masing-masing punya akidahnya sendiri-sendiri Maka kalimat ini satu hal yang tidak boleh Ini perkataan yang batin Dan siapa yang membolehkan Setiap orang memilih akidah yang dia inginkan Dan bahasanya orang itu merdeka dalam akidahnya Maka ini adalah kemurtatan dari agama Islam Maka di antara kemurtatan adalah Orang itu punya hak untuk memilih Akidah apapun yang ingin dia pilih Ini kata beli Kenapa? Karena semua wajib berakidah dengan akidah Islam Tidak boleh berakidah dengan akidah Nasrani, Yahudi Atau yang lainnya Maka tidak ada Kebebasan dalam masalah memilih akidah Wajib memilih Akidah Islam Akidah Rasulullah SAW Maka wajib akidah itu Sesuai dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya SAW Dalam tawhid rubiya, uluhiya Dan tawhid nama dan sifat Allah Maka tawhid uluhiya Yajibul hukmu fihi Wajib hukum dalam tawhid uluhiya Itu dengan apa yang Allah turunkan Yaitu ibadah tidak boleh Kecuali untuk Allah Dan ibadah kepada selain Allah adalah syaitu akbar Yang mengeluarkan dari agama La buta harus Ditetapkanlah hukum dengan hal ini Wa hadawal asas Dan inilah asasnya Nabi SAW Tadkala mengutus Mu'ad Di Yemen Nabi katakan kepada Mu'ad Maka indah lah yang pertama kali Engkau dakwahkan adalah Sahada la ilaha ilallah Muhammadur Rasulullah Maka nabi tidaklah mengutus Mu'ad Min ajli dalam rangka Untuk menyelesaikan Sangkita faqot saja Bahkan nabi mengutus Mu'ad Supaya mendakwakan akidah Dan memperbaiki akidah Inilah perkara yang Para Rasul memulai dakwahnya Dengannya Bahaya Maka dakwah para Rasul Dimulai dengan akidah Dan bukanlah Maksud dan tujuan para Rasul Sekedar Halul khusuman Menyelesaikan sangkita faqot saja Bahkan Tabihin akidah sahihah Menjelaskan akidah yang benar Dan memberikan vonis Kepada orang yang menyelesaikan akidah yang benar Dengan vonis Kafir dan musrik Maka siapa yang menyembah selain Allah Dengan menyembeli untuk selain Allah Dengan bernadar untuk selain Allah Ya minta Tolong Dilangkan kesusahan Kepada orang yang telah mati Faliutu'ku hadah Maka apakah orang semacam nih Hal semacam di biarkan Dan tidaklah ditetapkan Hukum badannya dengan apa yang Allah turunkan Wa intakhosama ma'ahadin fisyatin Namun jika dia Namun jika Tukhasimu anda Tengkar dengan seseorang Dalam masalah kambing Lantas baru diteriakkan Berilah putusan hukum Di antara kedua Dengan apa yang Allah turunkan Sedangkan Masalah akidah Biarkanlah dia Dengan akidahnya Meskipun musrik Maka ini tentu Satu yang tidak boleh Maka harus Penerapan hukum Yang Allah turunkan Itu pertama kali Dalam Hukum masalah akidah Demikian juga hukum Dalam masalah Asma'u sifat Maka Ditetapalah hukum Untuk jahmiah Mu'tazilah Asya'ira Maturudiyah Khawar Dan murjiah Dengan apa yang Allah turunkan Dijelaskanlah Kebatilan akidah mereka Ada pun Tauhid Rububiyah Maka tidak ada Perselisihan padanya Ada pun Ungkapan Biarkan manusia Dengan akidah mereka Masing-masing ini satu hal yang betul Dan mungkah Ini menyelisi Da'wah para rasul Alihum salatu wassalam Terutama Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Nama dan sifat Allah Telah terjadi padanya Perselisihan Di antara berbagai kelompok Antara ahlu sunnah Dengan jahmiah Mutazilah Asya'ira Dan maturidiyah Maka tidaklah Boleh tidak Diurai Perkonflik ini Yang terjadi Di antara berbagai kelompok ini Dengan kembali kepada Kitabullah Lantas Tetapkalah hukum Dengan apa yang Allah Turunkan Dan dijelaskalah Benarnya pihak yang benar Dan salahnya Pihak yang salah Manusia tidaklah Dibiarkan tanpa Penjelasan Dan tanpa hukum Maka hukum Allah Itu mencakup Akidah Wafima dunaha Dan selain Akidah Demikian juga Tidak boleh tidak Mengacu pada Hukum syariat Dalam masalah ibadah Karena ada Sejumlah ibadah Yang tidak sejalan Dengan Alkitab bersunnah Ada ibadah-ibadah Yang diadakan Tidak punya landasan Dalam Alkitab bersunnah Ini adalah Bid'ah yang wajib Dijelaskan Kebatilannya Dan Nabi S.A.W.T Telah menjelaskannya Dan Merinjinya Nabi katakan Nabi S.A.W.T Menyampaikan Maka tidak boleh tidak Tadbir penerapan Hukum Allah Dalam masalah ibadah Maka ibadah Yang mencacat Quran dan Sunnah Itulah yang benar Yang menjelik Quran dan Sunnah Itu batil Dan tidak boleh Meremehkan Masalah ini Dan tutup mata Dalam masalah ini Dengan mengatakan Biarkan manusia Jangan buat mereka lari Maka kami katakan Kami tidaklah Membuat Orang lari Akan tapi kami Menginginkan kebaikan Untuk manusia Kami ingin Agar mereka kembali Kepada kebenaran Kepada hal yang benar Dan kepada kebenaran Karena inilah Yang lebih masalah Bagi mereka Di dunia Dan di akhirat Dan inilah Persatuan yang benar Ada pun jika kita Biarkan mereka Alamahum alaih Min bid'atin Dengan bid'ahnya Syiriknya Penolaannya terhadap Nama dan sifat Allah Maka ini penipuan Untuk umat Nabi SAW mengatakan Adinu an nasiha Agama itu nasiha Kami katakan Ditujukan untuk siapa Walaupun Rasulullah Maka Rasul katakan Ditujukan untuk Allah Kitabnya Rasulnya Para pemimpin Kaum muslimin Dan umumnya Kaum muslimin Mekadali kata Hakum Demikian juga Minta untuk Dihukum Diberlakukan hukum Kepada Allah Dalam masalah Ammar ma'ruf Nahimungka Karena Allah Memerintahkan Untuk mentaatinya Dan melarang Bermaksud kepadanya Maka jika Orang itu dibiarkan Dan tidaklah Diingkari Tidaklah Diberintahkan Tidak dilarang Maka ini Namanya Menihilkan Hukum Allah Dalam ammar Ma'ruf Nahimungka Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Bersabda Siapa Diantara kalian Melihat Kemungkaran Maka Dia mengubahnya Dengan tangannya Jika dia tidak Mampu Maka dengan Lisannya Jika dia tidak Mampu Maka dengan Hatinya Wadhalika Ad'aful Iman Itu adalah Kadar iman Yang paling rendah Fahukmullah Ya'ti Aydan Demikian juga Hukum Allah Juga berlaku Dalam perkara-perkara Pelanggaran Yang itu Levelnya Dibah syir Dan kufur Tidak boleh Tidak harus ada Penjelasan Hukum Allah Dalam masalah ini Dijelaskan Manakah Yang merupakan Ketaatan Manakah Yang merupakan Maksiat Mana yang Ma'ruf Mana yang Mungkar Wailzamu Atau Wailzamu Bidalika Lantas orang Di Diikat Dengan hal itu Sehingga Yukrat Ditangkaplah Tangan orang Yang melanggar Sehingga Masyarakat Selamat Dari Kebinaasaan Adapun Jika Ditinggalkan Amar Ma'ruf Nahimungkar Maka ini Sebab Kebinaasaan Masyarakat Seluruhnya Baik orang Soleh Ataupun Tolehnya Karena Manusia Jika mereka Melihat Kemungkaran Dan tidak Segera Mengubahnya Maka Segera saja Allah akan Ratakan Kepada mereka Hukuman Dari Sisi Allah Maka Hukum Dengan Apa yang Allah Turunkan Itu Bersifat Umum Tidak Khusus Untuk Masalah Sengkitan Dan Sengkita Dalam Harta Fakot Saja Sebagaimana Anggapan Sebagian Orang Adapun Masalah Akhidah Maka Manusia Dibiarkan Masing-masing Memilih Apa yang Dia inginkan Maka Ini Satu Perkara Yang Besar Dan Berbahaya Sekali Maka Hukum Allah Mencakup Semua Perkara Perkara Ini Bahkan Yang Lebih Luas Lebih Banyak Daripada Hal Ini Maka Wajib Atas Para Penguasa Untuk Menetapkan Hukum Dengan Apa yang Allah Turunkan Dan Ini Adalah Di Antara Tugas Penguasa Yaitu Mengikatkan Manusia Dengan Hukum Allah Sebagaimana Firman Allah Ta'ala Allah Perintahkan Kalian Untuk Menulikan Amanah Kepada Yang Memberinya Amanah Dan Jika Kalian Menetapkan Hukum Diantara Manusia Dan Kalian Tetapkan Hukum Dengan Adil Dan Sungguh Allah Telah Memberikan Nasihat Kepada Kalian Senyak Allah Maha Melihat Maka Ayat Ini Anissa 58 Ayat Yang Ditujukan Kepada Penguasa Sedangkan Fir'al Mahkumin Untuk Rakyat Jilata Berlaku Ayat Setelahnya Mubasyawatan Langsung Itu Anissa 59 Tentang Hak Penguasa Ta'alah Kalian Bada Allah Ta'alah Bada Rasul Dan Para Pemimpin Kalian Jika Kalian Bersesifisya'in Tentang Sesuatu Apapun Nakirah Sebelum Sarat Yufidul Umum Maka Kembalikanlah Kepada Allah Dan Rasul Jika 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 Kalian Betul Beriman Kepada Allah Dan Hari Akhir Itulah Yang Lebih Baik Dan Lebih Bagus Dampaknya Ayat Ini Anissa 59 Ditujukan Untuk Al-Mahkumin Untuk Rakyat Maka Wajib Bagi Rakyat Untuk Minta Agar Diberlakukanlah Hukum Dengan Kitabullah Dan Sunnah Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Maka Wajib Atas Penguasa Untuk Menetapkan Hukum Dengan Syariat Allah Dan Wajib Bagi Rakyat Untuk Minta Diberlakukan Hukum Dengan Syariat Allah Dan Selain Syariat Allah Namanya Hukum Taurud Maka Tidak Boleh Ayat Hakamu Rakyat Meminta Untuk Diberlakukan Badanya Hukum Taurud Dan Hukum Kewanin Undang-Undang Buatan Manusia Allah Ta'ala Berfirman Tidak Engkau Melihat Orang-orang Yang Beranggapan Mereka Beriman Dengan Wahyu Yang Diterunkan Kepadamu Dan Wahyu Yang Diterunkan Bada Rasul Sebelum Mereka Ingin Ayat Hakamu Ila Taurud Minta Agar Diterapkan Pada Mereka Hukum Taurud Maka Berdasarkan Ayat Ini Taurud Termasuk Taurud Adalah Semua Hukum Yang Menyesi Hukum Allah Padahal Mereka Diberintahkan Untuk Kufur Dengan Taurud Setan Ingin Menyesatkan Mereka Dengan Sesat Yang Jauh Jika Dikatakan Padahal Mereka Tak Alaw Marilah Kepada Apa Yang Allah Terunkan Dan Marilah Kepada Rasul Maka Ra'ytal Munafikina Yasuduna Angka Sududa Maka Angka Jumbai Bahasanya Mereka Menolak Mereka Menolak Sududa Dengan Betul Menolak Kata Kata Sudda Dalam Bahasa Arab Yang Biasa Diterjemahkan Dengan Menghalangi Itu Bisa Dengan Menghalangi Dalam Bahasa Indonesia Kalau Dalam Bahasa Indonesia Yang Namanya Menghalangi Itu Artinya Yang Dihalangi Orang Lain Yang Dihalangi Itu Orang Lain Ada Pelaku Menghalangi Dan Ada Objek Yang Dihalangi Dan Yang Dihalangi Adalah Orang Lain Kalau Dalam Bahasa Arab Sudda Ya Suddu Itu Bisa Menghalangi Orang Lain Atau Menghalangi Diri Sendiri Dalam Artian Menolak Dalam Artian Menghalangi Diri Sendiri Untuk Tidak Melakukan Hal Itu Itu Juga Disebut Dengan Sudda Ya Suddu Maka Maknanya Dua Bisa Jadi Menghalangi Orang Lain Jadi Dirinya Tidak Mau Artinya Menghalangi Dirinya Sendiri Maka Jika Engkau Lihat Orang Orang Munafik Ketika Diajak Pada Hukum Allah Dan Rasul Maka Mereka Menghalangi Diri Mereka Sendiri Artinya Tidak Mau Sudduna Angka Sudduda Mereka Tidak Mau Datang Kepadamu Dan Diterapkan Padanya Hukum Sudduda Dan mereka Serius Tidak Mau Dan sebab Turun ayat ini Sebagian Telah Diketahui Terjadilah Khusumah Pertangkaran Antara Seorang Munafik Yang Beranggapan Bahasanya Dia Muslim Dengan Seorang Yahudi Maka Yahudi Mengatakan Nataha Kamu Ila Muhammadin Marilah Kita Minta Diterapkan Hukum Kepada Muhammad Karena Yahudi Tahu Muhammad Tidak Mau Menerima Suwab Namun Munafik Mengatakan Marilah Kita Minta Untuk Diselesaikan Kasusnya Ke Kaab Ibn Ashraf Seorang Yahudi Kenapa Dia Pilih Itu Karena Dia Mau Menerima Suwab Padahal Dia Beranggapan Ana Mu'min Dia Mu'min Maka Allah Turunkan Ayat Ini Yuriduna Ayat Taha Kamu Lat Tahu Tahu Disini Berdasarkan Sabab Nuzul Ini Kaab Ibn Al Ashraf Atau Atau Kita Kita Lihat Datatan Kaki Kisah Ini Kemudian Tadi Kasih Yang Disebutkan Dike Dikeluarkan Ibn Jarir Ibn Abi Hatim Dari Mursalnya Sha'bi Suddi Dan Mujahid Ini Sabab Nuzul Menurut Penjelasan Sha'bi Suddi Dan Mujahid Dikeluarkan Oleh Atab Al-Mu'jam Kabir Ibn Abi Hatim Dalam Tafsirnya Dilesahi Oleh Ahmad Shakir Di Muhtasar Tafsir Nukathir Kemudian Al-Haisami Mengatakan Irjali Irjali Sahih Dari Ibn Abbas Radul Anhum Kal Ibn Abbas Mengatakan Ada Namanya Abu Barza Al-Aslam Dia Adalah Kahinan Dukun Perlu Diketahui Pengadilan Di masa Jahili Itu Dukun Kalau Orang Ada Sengketa Itu Maka Mereka Akan Berperkara Di depan Kahin Maka Dukun Itu Punya Profesi Ganda Di masa Jahili Karena Dianggap Orang Pinter Maka Disamping Dia Meramal Ramal Dan Teman Temannya Profesi Tambahannya Adalah Karena Dianggap Orang Pinter Jadi Pengadilan Nonformal Ya Ketibainal Yahud Dia Menetapkan Perkara Yang Diperselisihkan Antara Yahudi Dalam Perkara Yang Mereka Perselisihkan Lantas Tanah Farai Berperkara Kepada Dukun Ini Sejumlah Kaum Muslimin Maka Allah Turunkan Firmannya Alhamdulillah Lathina Is'umuna Sambah In Ardina Ila Is'ana Wat Taufiqah Sabah Benuzul Versi Yang kedua Itu Asah Lebih Kuat Daripada Versi Yang pertama Kata Penulis Yatatan Kaki Dan Jika Versi Pertama Itu Sahih Bishawahidi Karena Riyad Yang Menguatkannya Maka Dalam Ilmu Al-Quran Itu Solusinya Falamani'a Minta'adudi Azbabin Nuzul Tidak Mengapa Satu Ayat Itu Sababun Nuzul Lebih Dari Satu Tama Wa Muqororon Sebagian Dijelaskan Di Buku Buku Usul Tafsir Maka Berdasarkan Versi Ini Tarhud Artinya Kaab Ibn Al-Ashrab Dan Yang Lainnya Yaitu Yang Menetapkan Hukum Beda Dengan Apa Yang Allah Turunkan Maka Semua Orang Menetapkan Hukum Beda Dengan Apa Yang Allah Turunkan Secara Sengaja Maka Dia Tarhud Tarhud Kata-kata Turian Artinya Keluar Dari Kebenaran Waqat Umir Ayakfur Bihi Wayuridu Syyatanu Aydullahun Dulalam Ba'idah Waidha Kila lahum Ta'alaw Ilama Ang Sallallahu Ila Rasul Ra'ital Munafikina Yisudtuna Angkasududa Falaw Rabika Layu Minuna Hatta Yuhakimu Fima Syajara Bainahum Lainnya Perlu Diketahui Adalah Harfu Tanbe Tidak Bunyi Tidak Memiliki Arti Sehingga Terjemahnya Langsung Warab Bikademi Rab Mu Layu Minuna Mereka Tidak Beriman Maka Manusia Wajib Menjadikan Rasul Sebagai Hakim Ketika Rasul Masih Hidup Dan Wajib Menjadikan Hakim Apa Yang ada Dalam Quran Dan Sunnah Setelah Wafatnya Sang Rasul Maka Wajib Atas Kau Muslim Baik Dia Hukaman Penguasa Ataupun Rakyat Untuk Menetapkan Hukum Dan Minta Diterapkan Hukum Dengan Syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Minta Ganti Dengan Yang Lain Penguasa Tidak Boleh Mengatakan Kami Takut Dengan Negara Negara Besar Ini Hukum Semacam Ini Satu Hal Yang Mereka Haruskan Atas Kita Ungkapan Ini Tidak Boleh Bagi Mereka Karena Mereka Muslim Wajib Bagi Mereka Komitmen Dengan Islam Maka Di Tradisi Adwaliyah Internasional Sudah Jelas Tidak Boleh Tata Dakhul Jampur Tangan Satu Negara Di Urusan Dalam Negeri Negara Yang Lain Fisiasa Dalam Kebijakan Dekhiliyah Internal Hatafi Hukmihin Hum Dan Inilah Hukum Mereka Mereka Sendiri Dan Apakah Satu Negara Itu Mau Pakai Syariat Allah Atau Tidak Urusan Dalam Negeri Kalau Konsisten Dengan Hukum Internasional Berarti Tidak Boleh Campur Tangan Mau Di Negara Tersebut Mau Ada Hukuman Panjung Atau Tidak Negara Lain Tidak Boleh Campur Tangan Itu Hukum Mereka Hukum Orang Orang Kafir Ada pun Hukum Allah Tidak Ada Ketaatan Bada Makhluk Untuk Maksud Kepada Sang Pencipta Namun Jika Kita Mau Mengacu Bada Aturan Mereka Sendiri Kita Jumpai Menurut Aturan Internasional Tidak Boleh Campur Tangan Satu Negara Di Sistem Negara Yang Lain Dan Urusan Dekhiliyah Internal Negara Yang Lain Maka Bagaimana Habis Habis Sejumlah Penguasa Mengatakan Kami Diharuskan Untuk Menggunakan Hukum Barat Ini Maka Ini Tidak Boleh Abadan Sama Sekali Bagi Seorang Penguasa Muslim Untuk Tunduk Kepada Selain Hukum Allah S.W.T Karena Allah Jalla Wa'ala Berfirman Untuk Nabinya Wa'anihkum Tetapkan Hukum Diantara Mereka Dengan Apa Yang Allah Turunkan Yang Iqlah Hawa Nafsu Mereka Was Padalah Jangan Sampai Mereka Memfitnah Mubilokan Dari Sebagian Apa Yang Allah Turunkan Padamu Wah Hadad Ini Adalah Kitab Seruan Yang Mencakup Semua Penguasa Kaum Muslimin Setelah Sang Rasul S.W.T Maka Masalah Hukum Dengan Apa Yang Allah Turunkan Dalam Masalah Besar Di Dalam Terdapat Terincian Sebagaimana Dijelaskan Para Ulama Tafsir Maka Tidaklah Disematkan Label Kufur Atau Semua Orang Yang Menetapkan Hukum Beda Dengan Apa Yang Allah Turunkan Balifasal Non Dirinci Fihada Masalah Ini Antara Orang Yang Beranggapan Hukum Selain Allah Lebih Bagus Atau Sederaja Dengan Hukum Allah Atau Lebih Rendah Namun Boleh Milih Maka Inilah Persan Persanya Orang Yang Yuhkam Alihi Diberi Fonis Kafir Keluar Dari Islam Ada pun Orang Yang Beranggapan Bahasanya Hukum Allah Yang Harus Diterapkan Itulah Yang Benar Akan Tapi Dia Selisih Hal Itu Karena Hawa Napsu Atau Karena Suwap Atau Karena Pamper Duniawi Maka Ini Apa Yang Dia Lakukan Adalah Kefasikan Allah Ta'ala Berfirma Waman Lam Yahkum Bima Angzal Allah Fa'ula Ikahum Fasikun Maka Difenislah Dilapinilah Orang tersebut Sebagai Orang yang Fasik Dan Kurang Imannya Inilah Pembatal Islam Yang Kepat Yang Disebutkan Oleh Syekh Rahim Allah Yang Mengandung Masalah Penting Yaitu Problem Zaman Problem Zaman Ini Masalah Hukum Dengan Mengatakan Hukum Allah Maka Kita Mohon Pada Allah Azzawajal Akan Berikan Taufik Kepada Penguasa Kau Muslimin Untuk Menerapkan Apa Yang Allah Terunkan Dan Semoga Allah Mereka Mendapatkan Taufik Atau Dan Semoga Mendapatkan Taufik Orang Orang Menyelisih Hal Ini Sehingga Mereka Kembali Kepada Kebenaran Dan Pendapat Yang Benar Maka Ini Yang Disampaikan Tambahan Yang Disampaikan Setelah Memberikan Rinjian Di Awal Sesuai Fawzan Menyampaikan Bahasa Hukum Allah Itu Tidak Hanya Identik Bidana Atau Identik Kasus Sengketa Harta Nah Ada Hukum Allah Yang Lebih Urgen Untuk Diterapkan Yaitu Akidah Demikian Juga Ibadah Sesuai Dengan Apa Yang Nabi Tuntunkan Dan Apa Yang Nabi Ajarkan Kemudian Pertanyaan Apa Hukum Orang Yang Mengatakan Kami Lebih Tahu Tentang Masalah Da'wah Dibandingkan Rasul Sallallahu Sallam Maka Ini Adalah Perkataan Yang Ini Adalah Perkataan Yang Batil Dan Kekufuran Ini Adalah Menganggap Bodoh Rasul Sallallahu Sallam Maka Ini Termasuk Dalam Bagian Pertama Perkataan Penulis Siapa Yang Yakini Tuntunan Selain Rasul Lebih Sempurna Daripada Tuntunan Rasul Maka Dia Adalah Kekafiran Kemudian Tentang Wara Bikala Minuna Hatai Hakimu Kafim Masya Cerabainahum Penyedahan Iman Dalam Ayat Ini Alayadullah Tidak Kemenunjukkan Dua Jenis Kekafiran Tanpa Ada Pengecualian Apakah Itu Keyakinan Ataukah Tanpa Keyakinan Maka Jawaban Belia Kod Yakun Nubulijadi Ada Udur Dan Asalnya Mereka Tidak Beriman Sampai Mereka Menjadikan Sebagai Hakim Dan Perkah Yang Mereka Perselisihkan Namun Kod Yakun Nubulijadi Disana Ada Sembilah Hal Yang Tadra'um Al-Kufra Bisa Mencegah Manis Kafir Untuk Mereka Semisal Yang Telah Dirinci Oleh Para Ulama Kemudian Kita Masuk Pada Ad-Daras As-Hadis Kemudian Pembatal Iman Yang Pembatal Islam Yang Kelima Pembatal 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 Rasul salallahu alaihi wa sallam walau amilabihi kafara siapa yang membenci satu saja dari ajaran Rasul salallahu alaihi wa sallam meskipun dia mempraktekannya maka dia kafir penjelasannya daliannya firman Allah ta'ala dalika bi'anam karihuma angzalallah hal itu karena mereka membenci apa yang Allah turunkan fa'ahbata'a'malahum lantas Allah hapus pahala amal-amal mereka artinya Allah batalkan amal-amal mereka maka ini menunjukkan bahasanya membenci satu saja dari ajaran Rasul adalah kemurtatan dari Islam dan dia menghapus seluruh amal dan tidak ada penghapusan seluruh amal kecuali karena kekafiran, pembatal keimanan wadhali keadaan tersebut karena pokok keimanan dan rukun iman adalah beriman kepada Allah malaikat, kitab, rasul, dan hari akhir takdir yang baik ataupun yang jelek maka siapa yang kurang rukun imannya kurang satu saja dari enam rukun iman maka dia bukan mu'min dan yang dimaksud dengan membenci apa yang Allah turunkan mencakup Al-Quran dan mencakup hadis yang dibawa oleh Sang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam karena yang Allah turunkan kepada Sang Rasul itu ada dua macam Al-Quran jadi adalah wahyu yang pertama sumber yang pertama dari sumber hukum Islam disebut juga dengan sebutan Al-Wahyu Al-Matlu' wahyu yang dibaca kemudian yang kedua hadis hadis disebut dengan sebutan Al-Wahyu Al-Marwi wahyu yang diriwayatkan hadis yang dibawa oleh Sang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam karena dia juga wahyu dari Allah Jalla Wa'ala dalilnya Allah Jalla Wa'ala berfirman tentang Nabinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah Muhammad itu berbicara dengan hawa nafsu in huwa tidaklah dia kejahil wahi yang Allah berikan dan Allah Ta'ala berfirman apa yang diberikan oleh Sang Rasul ambillah apa yang dilarang berhentilah maka sunnah adalah wahyu yang kedua sumber hukum yang kedua dari sumber-sumber hukum Islam dan mencintai Allah Azzawajal mencintai apa yang Allah turunkan adalah termasuk jenis ibadah yang paling agung setelah itu cinta Rasul dan cinta sunnah Rasul maka cinta Allah dan cinta Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam mengharuskan mencintai apa yang datang dari Allah dan Rasulnya membenci apa yang datang dan membenci satu saja dari apa yang datang dari Allah dan Rasulnya yang tadi bermakna membenci Allah Jalla Wa'ala atau membenci Sang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan ini adalah kemurtatan dan kekafiran kepada Allah Azzawajal maka wajib atas seorang Muslim untuk mencintai apa yang datang dari Allah itu Al-Quran dan mencintai apa yang datang dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu hadis tabaan mengikuti alias derifat dari cinta kepada Allah dan Rasulnya dan mencintai agama ini maka jika dia benci satu dari ini maka ini dalil kalau tidak adanya iman maka siapa yang benci maka dia kafir meskipun mempraktekannya artinya dia tidak menjadi mu'min karena orang-orang munafik takala mereka membenci Allah dan Rasulnya dan mereka membenci wahyu yang diturunkan dan mereka tidak menginginkannya sebagaimana firman Allah Ta'ala yang tadi telah kita baca kenapa mereka menolak karena mereka membenci Alkitab Sunnah meskipun mereka mengamalkan keduanya secara lahiria dan mereka orang-orang munafik membenci hal itu dengan hatinya dan amal lahiria tidak bermanfaat sedikitpun karena itu adalah takiyah dan tameng waila fahum maka mereka orang-orang munafik dalam merlung hati mereka membenci Al-Quran dan hadis oleh karena itu Allah memfanis mereka dengan fanis kafir dan bahasanya mereka dilapis yang paling bawah dari neraka ma' padahal mereka ini secara lahiria mengamalkan Quran dan Sunnah akan tetapi karena mereka membenci Quran dan Sunnah dalam hati mereka jadilah mereka orang-orang kafir dengan kekafiran yang jelek dan azab mereka adalah kufarat asyadal kufri mereka orang kafir yang sangat kafir dan seksa untuk mereka seksa yang paling keras maka mereka dilapis yang paling bawah dari neraka ada pun orang kafir asli maka mereka sejak asalnya memang membenci kerasulan dan kita sebagaimana firman Allah ta'ala jika disampaikan pada mereka mari pada apa yang Allah turunkan dan kepada Rasul mereka mengatakan cukup bagi kami apa yang kami jumpai diperhatikan oleh nenek moyang kami meskipun nenek moyang mereka tidak punya ilmu sedikitpun dan tidak mendapatkan petunjuk kalau mereka mengatakan cukup bagi kami ajaran nenek moyang kami berupa berbagai macam adat istiadat dan hukum jainiyah dalam ayat yang lain jika dikatakan pada mereka ikuti apa yang Allah turunkan mereka mengatakan bahkan kami mengikuti ma'alfayna apa yang kami jumpai dilakukan oleh nenek moyang kami awal karena apakah meskipun nenek moyang mereka tidak berakal sedikitpun dan tidak mendapatkan petunjuk maka orang yang membenci ma'ang sallallahu apa yang Allah turunkan ada dua kelompok kafir asli dan inilah perkataan mereka ini tadi yang beberapa ayat yang baru dikutip yang kelompok yang kedua orang yang yadda'una dalnya tesjid yadda'una islam mengaku-ngaku islam kalau dalnya tidak disetid yadda'una artinya meninggalkan kalau dibaca yadda'una artinya mendakwai mendakwahkan artinya mendakwahkan dalnya di tesjid yadda'una artinya mengaku-ngaku padahal mereka bukan islam itulah orang munafik dan telah lewat perkataan mereka ada pun orang-orang yang beriman mereka mencintai yang datang dari Allah dan Rasulnya oleh karena itu Allah ta'ala berfirman tentang orang-orang yang beriman ucapan yaitu slogan orang-orang yang beriman jika diajak pada hukum Allah dan Rasulnya mereka mengatakan kami dengar kami taat dan hanyalah mereka orang-orang yang beruntung selain mereka orang yang celaka maka mereka mengatakan kami dengar dan kami taat karena mereka mencintai semua yang datang dari Allah dan Rasulnya mereka tidak jumpai dalam diri mereka rasa sempit terhadap hukum Allah dan hukum Rasulnya sebagaimana firman Allah artinya mereka tidak jumpai pada diri mereka dan hati mereka rasa sempit maka tidaklah mereka cukupkan diri dengan kepatuhan lahiriya dan mereka memiliki kepatuhan lahiriya dan batiniya mereka mencintai hukum Allah dan hukum Rasulnya lahir dan batin artinya mereka tidaklah menentang hukum Allah dan Rasulnya karena mereka tahu dan yakin itu adalah kebenaran dan keadilan maka ini satu hal yang wajib diakini oleh setiap muslim bahasanya keadilan itu sama dengan hukum Allah dan Rasulnya keadilan itu sama dengan hukum Allah dan Rasulnya itulah keadilan menurut seorang muslim bukan keadilan menurut perasaan dia oh bagi waris laki dan perempuan dua banding satu menurut perasaan saya tidak adil ketika itulah hukum Allah dan Rasulnya maka itulah keadilan karena Allah hanya mengajarkan adil Allah tidak pernah mengajarkan kezaliman dan bahasanya akibatnya dampak ke depannya itu terpuji maka mereka tidaklah mengedepankan satupun apapun dibandingkan hukum Allah dan Rasulnya meskipun hukum Allah tersebut menyelisih hawa nafsu mereka dan keinginan mereka maka mereka tinggalkan pendapat mereka keinginan mereka dan mereka menerima hukum Allah dan Rasulnya karena mereka mengetahui isi Quran dan Sunnah adalah kebaikan ajilan tertunda di akhirat atau ajilan segera di dunia itulah orang-orang yang beriman jika sampai pada mereka hukum Allah dan Rasulnya maka mereka tidak menginginkan bihimabadilan abadah ganti dari Quran dan Sunnah abadah selamanya maka mereka tidaklah yukfiruna kita telah mengutamakan apapun dibandingkan Kitabullah dan Sunnah Rasulnya s.a.w. ayya masjirin atau ayya hukmin sumber hukum apapun dan hukum apapun kalau yukfiruna itu mempengaruhi kalau yukfiruna mengutamakan dari kata-kata ishar hadah inilah sifat orang yang beriman oleh karena itu anda jumpai mereka antusias wa yukbiluna dan memberikan kepedulian untuk belajar Quran dan Sunnah ya tahan maluna bersabar untuk capek dan susah karena mereka cinta Quran dan Sunnah ya mereka sudah terbiasa dengan Quran dan Sunnah mencintai Quran dan Sunnah dan rindu kepada Quran dan Sunnah lebih dari rindu mereka dengan makanan dan minuman lima fikul biminal mahabba karena di hati mereka terdapat rasa cinta kepada Kitabullah dan Sunnah Rasulnya s.a.w. lain hanya dengan orang-orang munafik maka mereka lari dari Quran dan Sunnah dan belajar Quran dan Sunnah atau mereka membaca Al-Quran dengan lisan saja dan mereka lari dari Sunnah Rasul s.a.w. Allah ta'ala berfirman ra'ital munafikina yasuduna angka sududa waqala ta'ala dan Allah ta'ala berfirman dan jika dikatakan pada mereka mari supaya Rasul mendoakan ampunan untuk kalian maka mereka lawawu usahum maka mereka belokkan kepala mereka dan kau lihat mereka yasuduna menolak dan mereka sombong inilah tanda bahasanya mereka membenci Kitabullah dan Sunnah Rasulnya s.a.w. dan tidak ada beda sebagaimana yang kami sebutkan antara Kitabullah dan Sunnah Rasulullah karena keduanya datang dari sisi Allah yang membeda bedakan antara Quran dan hadith hanyalah orang-orang yang sesat itulah yang disebut di dunia Arab dengan sebutan Quraniyun kalau nama yang populer di tempat kita namanya Ingkar Sunnah mereka mengatakan kami tidaklah menerima kejuali Al-Quran kata mereka karena Al-Quran layan Tatar tidak mengalami penungkilannya kemungkinan dan keraguan lain hanya dengan hadith maka hadith yang tetap mengalami pada sanatnya keraguan menurut mereka adapun menurut kemuslimin maka hadith pun tidaklah mengalami keraguan karena hadith adalah riwayat orang-orang kredibel yang sangat kredibel para jago-jago hafalan yang mereka menukil hadith dengan amanah maka mereka tidaklah ragu tentang hadith hadith Rasul SAW bahasanya hadith itu datang dari sisi Allah ada pun orang munafik orang-orang yang di dalam hati mereka kadar iman yang kurang semacam khawarit muqtazilah dan kelompok-kelompok yang lain maka mereka ragu dengan hadith sebagiannya hanya meragukan hadith ahad sebagiannya meragukan semua hadith dan tidak berpandangan adanya kedudukan bagi hadith mereka mengatakan cukup Al-Quran bagi kami sebagian mereka meragukan sebagian hadith sehingga mereka dia katakan kami tidak menerima kecuali hadith yang mutawatir mereka tolak hadith ahad mereka katakan hadith ahad menghasilkan sangkaan kuat padahal perlu diingat sangkaan kuat itu hujah dalam agama ada orang yang kita tetapkan berlaku padanya hukuman mati gara-gara persaksian orang yang memberi persaksian dan dia persaksian orang yang memberikan persaksian itu statusnya sangkaan kuat dan bukan yakin ini 4 orang saksi memberikan persaksian dia berzina maka ada hukuman mati untuk dia kalau dia sudah menikah dan hukuman mati ini dasarnya apa yakin tidak persaksian 4 orang ini bisa jadi dia hanya bersepakat untuk bohong sehingga hukuman mati ini dasarnya adalah dhan bayangkan nyawa itu bisa hilang gara-gara dhan sangkaan kuat artinya dhan itu hujah dalam syariah sangkaan kuat itu hujah dalam syariah tidak harus yakin ada pun aluh lah mereka mengatakan semua yang sahid rasul sallallahu assalam baik mutawatir atau ahad dia menghasilkan ilmu dan yakin dan mereka berujah dengannya dalam akidah ibadah dan mu'amalah karena mereka tidak ragu tentangnya ada pun orang yang sesat maka mereka mengatakan bahasa hadis ahad tidak bisa jadikan hujah dalam akidah karena dia hanya menghasilkan sangkaan kuat demikian anggapan mereka sedangkan akidah harus dibangun diatas yakin dan diantara anehnya mereka bangun akidahnya diatas ilmu kalam ilmu logika dan mereka katakan ini menghasilkan yakin ada pun firman Allah tidak menghasilkan yakin sunnah juga tidak menghasilkan yakin namun pikiran dia sendiri menghasilkan yakin maka ini namanya kesesatan intikas dan terbalik ini tidak menghasilkan yakin Al-Quran tidak menghasilkan yakin hadis tidak menghasilkan yakin pikirannya menghasilkan yakin ada pun al-sunnah dan al-ul-haq mereka mengatakan yang saya dari Nabi s.a.w. semadis yang saya menghasilkan yakin dan yakin bisa pakai hujah dalam akidah ibadah dan mu'amalah tidak ada beda dalam masalah ini dan ini adalah jalan al-sunnah wal-jamaah ini sedikit bermasalah kalau semua hadis yang sahih itu menghasilkan yakin itlak semacam ini satu hal yang tidak benar lama berselisih pendapat adalah masalah ini lama berselisih pendapat adalah masalah ini namun mereka bersepakat semuanya adalah yufidul amal memutawatir mu'ahad semuanya yufidul amal tapi didar tataran teoritis apakah ahad itu menghasilkan yakin semuanya menghasilkan yakin ataukah menghasilkan sangkaan kuat dan bisa jadi yakin dalam kondisi tertentu dan inilah yang lebih tepat memang sebagian ulama mengatakan semua hadis ahad jika sahih menghasilkan yakin namun yang tepat menghasilkan sangkaan kuat dan ingat sangkaan kuat itu hujah dan fisyariah kemudian namun sedangkan ini sebagaimana pendapat jumhur mu'adisin di hadis ahad yang sahih itu menghasilkan rula batutuan namun dan dia jadi bisa naik jadi yakin dalam kondisi tertentu semacam semacam hadis niat semua umat menerimanya dan memakainya maka dia jadi yakin atau dia mutafakun alaih jadi ayat buruh dan muslim maka dia menghasilkan yakin walhasil kesimpulannya orang yang di dalam hatinya terhadap terdapat rasa benci dengan satu ajaran rasul sallallahu assalam maka ini dalil kalau dia munafik dia tidak beriman meskipun mengaku beriman meskipun dia mempraktekkan hadis-hadis tersebut secara lahiri maka selama dia membencinya dengan hatinya maka ini membatalkan keislaman dan dalam ayat ini terdapat dalil untuk itu dan orang-orang yang kafir maka celakalah mereka dan Allah siasihakan amal mereka tidak tidak ada pahalanya hal itu karena mereka membenci apa yang Allah turunkan maka Allah hapus semua amal mereka di air surat hal itu karena mereka mengikuti apa yang membuat Allah murka dan mereka membenci rida Allah maka Allah hapus amal mereka inilah sebabnya fahada maka ini adalah salah satu membatal islam ketika seorang itu membenci salah satu ajaran rasul sallallahu alaih waslam maka lihat di matan syai'an yang tadi saya terjemahkan dengan satu saja artinya lain salah ziman bukan satu keharusan dia membenci semua ajaran rasul sallallahu assalam akan tapi seandainya membenci satu saja dari ajaran rasul semacam membenci kabak di sebagian hadis-hadis yang sah yang valid maka ini menghapus semua amalnya dan membatalkan keislamannya nabi sallallahu alaih wassalam bersabda tidaklah salah satu kalian beriman sampai awal nafsunya mengikuti ajaranku hadis ini dilensahi oleh annawawi di arba'in meskipun hadis ini dibicarakan kualitasnya oleh sebagian ulama semacam ibnu ucap dalam jami ulum wal-hikam akan tapi secara konten isya disini benar didukung oleh ayat yaitu karena mereka mengikuti dan melakukan hal yang menyebabkan mukanya Allah mereka membenci riba Allah maka Allah hapus amal mereka maka tidaklah mereka mengikuti ajaran sang rasul sallallahu alaih maka Allah hapus amal mereka sehingga ayat itu tashhadu menjadi syahid menjadi pendukung yaitu pendukung konten bukan pendukung sanat jadi hadis untuk hadis di zaman kita saat ini banyak orang yang membenci sunnah yang valid dari nabi sallallahu alaih wassalam manakala menyelisi hawa nafsu mereka dan keinginan mereka diantaranya adalah sejumlah perkara muamalah atau transaksi semacam riba yang tersebar di tengah manusia al-yawma zaman ini maka jika anda sampaikan pada mereka ini riba dan Allah dan Rasul yang mengharapkan riba maka anda jumpai ingdong pada mereka takaruhan ketidaksukaan tabaruman ketidaksukaan mendalika karena hal itu meskipun mereka tidak belak-belakan atau sebagiannya berani belak-belakan maka mereka membenci hal itu dan mereka tidak suka dan mereka mengatakan dunia internasional seluruhnya pakai riba menggunakan kredit dengan berbunga itu adalah ekonomi internasional kalau kalian nolak riba berarti kalian menyelesihi dunia internasional maka menolak haramnya riba dengan alasan dunia internasional maka ini kemurtatan dari agama islam benci dengan mas yang mengharamkan riba taruhan judi dan berbagai macam transaksi yang menyelesihi dari maka jika dicumpai pada dirinya sedikit saja dari rasa benci dengan pengharaman riba maka Allah hapus amalnya hatta sampai-sampai meskipun dia mengamalkannya secara lahir ya maka bahayanya luar biasa maka wajib atas orang muslim ayat tafak mengecek dirinya masing-masing kemudian jaga lisan dan adalah dia berputar bersama kebenaran dimana kebenaran berada dan janganlah berputar mengikuti hawa nafsunya dan seleranya kemudian demikian juga diantara yang dibenci oleh sebagian orang adalah permasalahan seputar wanita dimakanan islam dikarenakan islam telah menetakkan sejumlah aturan untuk perempuan menyelesihi praktek perempuan di bangsa-bangsa kafir dan bangsa-bangsa yang ibahiyah ibahiyah itu paham sebab boleh apa namanya bukan orang mau buat apa saja asalkan gak ganggu boleh itu namanya ibahiyah apa nama terjemah latinnya faham faham isma maka bangsa bahasa kafir yang banyak dari mereka menganut faham ibahiyah mau jungkir balik mau kemudian kumpul kepu mau ini mau laki-laki sama laki-laki mau sama hewan mau sama anjing mau ini gak ganggu orang boleh hedonis kan ini kemewahan foya-foya aduh lupa sarokasirun mimaniyadaun al-islam maka banyak orang yang mengaku-ngaku islam membenci hukum-hukum syariat berkenaan dengan perempuan permissif permissif me permissif faham serba permissif me faham serba boleh gak ganggu orang boleh yang penting gak ganggu orang wamin zalika diantaranya adalah suruhan mereka untuk musawah egaliter sama kesamaan antara perempuan dengan laki-laki dalam warisan dalam kerja dan dalam hal-hal yang merupakan kekhasan laki-laki maka mereka tidak menginginkan ayakuna baina rojul wal marah antara laki-laki dan perempuan ada beda abadan sama sekali alasannya karena barat menyamakan perempuan dengan laki-laki atau lebih mengutamakan perempuan daripada laki-laki maka mereka ingin ayal hakuh untuk bergabung dengan rombongan barat yang kafir dan mereka ingin tidaklah ingin perempuan itu terbedakan dari laki-laki dalam hal-hal yang merupakan kekhasan perempuan maka mereka tidak menginginkan warisan perempuan separuh warisan laki-laki mereka tidak menginginkan dia perempuan setengah dia laki-laki dan mereka tidak rida kalau persaksian perempuan setengah persaksian laki-laki sebagaimana terdapat dalam syariat kita yang suci dan Allah yang menciptakan perempuan dan laki-laki dia yang lebih tahu apa yang cocok apa yang pantas bagi laki-laki dan perempuan diantaranya adalah hamlah syaniah ada serangan yang brutal terhadap hijab serangan yang brutal terhadap hijab petantit bihi dan celahan terhadap hijab dan dalil-dalil syariat yang mengajarkan hijab seandainya mereka bisa membaifkan hadisat tentang hijab mereka tidak akan peduli untuk mengeluarkan segala cerih yang penting jadi ta'if kalau bisa tatkala mereka tidak mempun melakukan hal tersebut rahul pergilah mereka melakukan ta'wil kemudian menafsirkannya tidak pada penafsirannya tidak sebagaimana yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya maka ada penafsiran orang liberal bahasanya ayat hijab ayat jilbab itu batas atas mereka ada orang liberal punya teori tentang masalah hijab mereka bikin teori batas atas dan bawah batas maksimal dan batas minimal batas minimal pakaian perempuan asalkan tertutup buah dadanya dan kemaluannya itu sudah sudah berpakaian yang yang dibenarkan oleh syariat kalau tertutup semua itu batas ideal batas ideal jadi mereka tidak mau nabrak karena mau menda'ifkan ayat hijab tidak bisa akhirnya ayat hijab ditafsirkan sebagai batas maksimal batas maksimal pakaian perempuan batas minimal apa ya masih pakai calon dalam pakai BH sudah sudah syari ini tafsir ngawur untuk ayat hijab maka mereka tafsirkan tidak sebagaimana kehendak Allah dan Rasulnya alaih sahada bukankah ini adalah bentuk kebencian terhadap apa yang diturunkan oleh Allah pada Rasulnya wahadiminal umur ini adalah diantara perkara yang hadasat terjadi ala'an saat ini di masyarakat telah muncul pada artikel-artikel mereka perkataan mereka dan debat-debat mereka dan dialog-dialog mereka mereka tidak ingin membedakan antara laki-laki dan perempuan yang Allah bedakan atau mereka tidak membedakan apa yang Allah bedakan diantaranya antara laki-laki dan perempuan diantaranya juga adalah Allah bedakan antara mu'min dan kafir Allah bedakan antara mu'min dengan Yahudi dan Nasrani mereka mengatakan tidak ada beda antara mu'min Yahudi dan Nasrani semuanya mu'min Yahudi dan Nasrani ahlul kita mereka punya aturan khusus kan tapi mereka tidak disamakan dengan mu'min dan tidak boleh disamakan antara agama Nasrani dan agama Yahudi dan agama Islam agama Islam adalah agama yang benar wahdahu satu-satunya maka tidak boleh disamakan antara agama Yahudi dan agama Nasrani meskipun betul untuk orangnya mereka orang Yahudi dan Nasrani punya ketentuan khusus bedakan antara orangnya dan agamanya kalau agamanya maka tidak disamakan secara mutlak tidak disamakan beda orangnya maka ada yang disamakan dengan kaum muslimin itu hukum khusus ada yang sama dengan kaum muslimin dan ada yang tidak meskipun mereka punya ketentuan khusus terbedakan mereka dengan ketentuan khusus ini daripada orang kafir yang lain akan tapi ini bukanlah bermakna kita samakan agama Yahudi Nasrani dengan agama Islam maka siapa yang menganggap sama agama Yahudi dengan agama Yahudi dengan Islam maka dia kafir wahudan mereka tidak ingin antudkar disebukalah ayat-ayat tentang loyalitas dan berlepas diri yang Allah turunkan dalam Al-Quran mereka tidak ingin disebutkan ayat-ayat yang membicarakan tentang Yahudi dan Nasrani dan menjelaskan mereka melaknat mereka menjelaskan akidah mereka dan kehinaan mereka ayat-ayat yang memerintahkan untuk benci Yahudi dan Nasrani mereka tidak ingin mendengarnya bukankah ini bagian dari benci dengan apa yang Allah turunkan pada Rasulnya adalah perkara besar sekali Allah ta'ala berfirman maka wajah atas orang Muslim itu bertakwa kepada Allah tidak mudahanah tidak mudahanah dengan orang-orang kafir Yahudi dan Nasrani tidaklah bahasa bahasa mudahanah dengan orang kafir dalam masalah agama Allah azawajal karena mudahanah dengan orang kafir itu keinginan orang kafir dalilnya maka mereka orang kafir ingin supaya kali engkau Muhammad mudahanah maka mereka akan mudahanah di ayat yang lain yang menjelah mudahanah apakah dengan perkataan ini yaitu Al-Quran kalian melakukan mudahanah maka tidak boleh mudahanah dalam agama Allah dalam aturan Allah tidak boleh mudahan yaitu menyatakan keridoan persetujuan dengan kekafiran dan kemaksiatan untuk mendapatkan ridho mereka supaya mereka gembira dan senang adapun kita bersikap dengan orang Yahudi Nasrani dan orang kafir dimujab dengan isi kandungan apa yang ada Quran dan sunnah maka itu benar adapun kita samakan orang kafir dengan kemuslimin maka itu batin tidaklah sama calon penghuni neraka dengan calon penghuni surga penghuni surga lah mereka orang-orang yang beruntung Allah ta'ala berfirman apakah orang-orang yang melakukan kejelekan itu menyangka kami akan jadikan mereka sebagaimana orang yang beriman dan beramal salih sama hidup dan matinya betapa jelek hukum yang mereka tetapkan Allah ta'ala berfirman apakah kami akan jadikan orang-orang yang beriman dan beramal salih seperti orang-orang yang merusak di muka bumi atau kami akan jadikan orang-orang yang bertakwa sebagaimana orang-orang yang durhaka jawabannya tidak tidak sama tidak akan Allah samakan maka ini tidak boleh sama sekali maka Allah menurutkan Al-Quran untuk membedakan mu'min dengan kafir baik kafir itu penyembah patung paganis terjemah lainnya duhri adalah ateis di masa sila yang mengatakan bahasanya tidak ada yang mematikan kita kecuali waktu atau nasrani sehingga terjemah bebasnya duhri artinya ateis atau nasrani atau nasrani atau yahudi maka wajib kita posisikan manusia di posisinya dan janganlah kita filahi ketika kita berada dalam aturan Allah kita peduli jalan orang yang mencelah dan tidaklah diragukan cinta Al-Quran cinta hadis itulah iman ada seorang di masa Nabi salallahu assalam salat jadi imam dengan kawan-kawannya dia membaca setiap rakaat surat al-ikhlas lantas kawan-kawan yang melaporkan hal itu kepada Nabi salallahu assalam lantas Nabi Nabi tanyai jawaban dia aku cinta surat al-ikhlas bukan karena pendeknya bukan karena cepatnya bukan karena isinya yaitu isinya adalah sifat Allah al-Rahman maka Nabi salallahu assalam mengatakan cintamu kepada surat al-ikhlas memasukkan ke surga dan yang lain akbiru kabarkalah kepadanya bahasanya Allah mencintainya maka orang yang mencintai al-Quran ada pada dirinya iman dan inilah yang memasukkan dia ke surga yang mencintai al-Quran dan hadis karena dia menyelisi salah satu dari hawa nafsunya maka ini menghapus amalnya meskipun dia tidak mengucapkannya maka bagaimanakah lagi jika dia mengucapkannya dan mengingkarinya maka keadaannya lebih jelek lagi sebelumnya ada catatan kaki untuk tadi hadis hadis di atas gabungan dari dua hadis yang pertama dari ada seorang yang diutus oleh Rasulullah s.a.w. ala syariatin untuk memimpin satu pasukan maka dia mengatakan ketika ditanya kenapa selalu baca alikhlas karena isinya adalah sifat Allah aku ingin membacanya maka Nabi s.a.w. mengatakan kabarkalah kepadanya kalau Allah mencintainya hadis yang kedua dari Anas ada seorang ansar jadi imam masjid kubah dan dia membaca di setiap rokaat surat alikhlas dan dia mengatakan aku cinta surat alikhlas maka Nabi katakan cintamu pada surat alikhlas memasukkan ke dalam surga kemudian demikian juga orang yang bunci isi Quran dan sunnah karena dia menyelisih mazhabnya atau mazhab orang yang dia ikuti maka dia tidak suka disebutkan anda sebutkan padanya dalil dari Quran dan sunnah karena menyelisih mazhabnya maka orang ini lebih cinta mazhab jauh lebih besar daripada Quran dan sunnah maka jika terjadi di hatinya rasa benci dengan isi Al-Quran dan sunnah maka ini dalil tidak adanya iman pada dirinya dan ini menghapus amat lianal mu'mina karena mu'min la yukaddim tidaklah mendahulukan sesuatu apapun daripada kitabullah dan sunnah rasulnya syai'an apapun tidaklah dia lebih mengutamakan syahwat mazhab orang yang jadi panutan karena seorang mu'min yukaddim mengutamakan Quran dan sunnah daripada segala sesuatu meskipun tidak sesuai dengan syahwatnya hawan nafsunya mazhabnya dan mazhab orang yang dia takliti maka muslim tidaklah berpaling dari Quran dan sunnah dan rela berpaling dari Quran dan sunnah diganti dengan apapun alimamu syafi'i mengatakan kaum muslimin sepakat siapa yang jelas baginya acara nabi s.a.w. tidak boleh baginya meninggalkan acara nabi karena perkataan siapapun abdullah ibn abbas berkata kepada para sahabat hampir saja turun pada kalian batu dari langit yaitu hujan batu dari langit aku sampaikan pada kalian rasulullah bersabda demikian dan kalian mengatakan abu bakar dan umar mengatakan demikian di catatan kaki disampaikan redaksinya aku berpandangan mereka akan dibinasakan aku katakan nabi bersabda mereka mengatakan namun abu bakar dan umar melarangnya faidakana maka jika lebih mengutamakan perkataan abu bakar dan umar daripada perkataan rasul s.a.w. yushiku segera akan menyebabkan turun karena sebab hal ini batu dari langit maka bagaimanakah dengan orang yang lebih mendahulukan madhab a dan b min sa'irin nas pendapat a dan b fulan wa'alan min sa'irin nas manusia biasa daripada kitabullah dan sunnah rasulnya s.a.w. idha khalafat maka jika khalafat anda menyelisi madhabnya atau madhab gurunya maka dia akan bersikap sebagai al-mu'adir yang memusuhi dan tidak menginginkannya kami mohon keselamatan kepada Allah kami khawatir ayakuna orang tersebut termasuk orang yang Allah firmankan jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami maka tampak pada wajah orang-orang kafir sesuatu hal yang aneh kenapa? karena mereka membenci ayat Allah azawajal fal khatar maka bahayanya itu luar biasa dalam masalah ini maka pembatal ini bahayanya sangat luar biasa dan dia adalah tersembunyi dalam hati dan jiwa maka wajib atas setiap muslim untuk ayat tafak dan mengecek dirinya berkaitan dengan pembatal ini supaya tidak ada pada dirinya sedikit pun dari hal itu yaitu membenci satupun ajaran Rasul s.a.w. karena menyelisi sahwat dirinya atau menyelisi mazhabnya menyelisi kelompoknya atau imamnya maka ini satu hal yang sangat bahaya sekali maka jelas dari hal ini wajib atas orang muslim ayukir menghormati dan memuliakan kitabullah azawajal dan hadis hadis Rasul s.a.w. tidak lebih mengutamakan apapun daripada keduanya baik itu pendapat ataupun mazhab keinginan dan syahawat inilah konsekuensi iman itu mencintai kitabullah dan sunnah Rasulnya s.a.w. dan membenci apa yang menyelisi kitabullah dan sunnah Rasulullah s.a.w. inilah alamat iman inilah tanda itibak dan iqtidak meneladani dan mengikuti Rasul maka Allah s.w.t menunjukkan kita menunjukkan hadis dan memberitahkan kita untuk mengikuti Quran dan hadis melarang kita untuk menyelisi keduanya maka orang yang ingin selamat dan menginginkan sejahtera di akhirat wajib baginya berpegangan dengan Al-Quran dan hadis hatta sampai-sampai meskipun itu menyelisi apa yang dia inginkan dan apa yang dia inginkan karena dampak yang terbaik karena al-akibah ya hasil akhirnya itulah yang terpuji dan Allah jalla wa'ala adalah zat yang mabijaksanal maha mengetahui Allah haramkan Allah haramkan anda melakukan ini meskipun anda condong badannya dan menginginkannya akan tetapi Allah lebih tahu bil ma'al dampak ke depan wal-al-akib dampak ke depan Allah ta'ala berfirman diwajibkan perang atas kalian dan itu satu hal yang tidak kalian sukai boleh jadi kalian tidak suka sesuatu dan itulah yang lebih baik dan boleh jadi kalian suka sesuatu dan itu malah yang jelek bagi kalian maka mereka benci perang karena di dalamnya terdapat kesusahan ada luka ada terbunuh ada bahaya dan ini karohah nafsiyah benci dari sisi kejiwaan bukan karena agama karena jiwa manusia normal tidak suka luka dan terbunuh dan Allah katakan Allah yang tahu dan kalian tidak tahu maka seorang muslim yakin bahasanya hukum Allah dan hukum rasulnya itulah kebaikan segera di dunia tertunda di akhirat walau karena meskipun nampak pada hukum tersebut ada pada hukum itu kesusahan menyelisi hawa nafsunya namun dia meyakini bahasa kebaikan ada dalam perkataan Allah dan rasulnya sehingga dia tidak akan mendulukan apapun daripada Quran dan sunnah termasuk tidak akan mendahulukan pendapat pribadinya Allah ta'ala berfirman orang-orang yang beriman janganlah kalian mendahului Allah dan rasulnya janganlah kalian punya pendapat yang beda dengan Quran dan sunnah Umar mengatakan manusia tuduhlah pendapatmu kalau ini masalah agama sungguh seandainya aku ingat pada hari Abu Jandal aku menolak putusan rasul dan aku bersungguh-sungguh dan tidak peduli itu saat hudebiah ternyata yang terbaik adalah adanya perjanjian hudebiah padahal Umar menilai itu satu hal yang sangat hina kisahnya tatkala Nabi berdamai dengan orang musik di bebiah isi perdamiannya an-ayyar cik Nabi kembali dan boleh datang ke Mekah tahun depan maka hal itu berat bagi Umar radullah an-hudhan sejumlah sahabat yang lain karena nampak bagi mereka bahasanya ini adalah menangnya orang kafir dan hinanya kaum muslimin maka hal itu berat bagi mereka maka Umar berkata kepada Abu Bakar lantas Abu Bakar mengatakan ada Rasulullah waih Umar ini dia adalah Rasulullah amsaka bi-garzihi g-garzihi lewati fatama asuluhu maka terjadilah damai dan itulah kebaikan bagi kaum muslimin dan kehinaan bagi orang-orang kafir sehingga perjanjian hudebiah di Al-Quran disebut dengan sebutan fathan kemenangan yaitu di surat al-fatah inna fatah nalaka fatham mubina kami berikan kepadamu kemenangan yang nyata yaitu perjanjian hudebiah padahal Umar tidak menyukai hal itu karena dia menyangka bahasanya dalam hal itu terdapat rada datun kehinaan bagi kaum muslimin dan menangnya orang-orang kafir akan tapi apa yang diputuskan oleh Rasul SAW itulah kebaikan karena Rasul tidaklah berbicara dengan hawa nafsu in huwa tidaklah dia kecuali wahyu yang diberikan oleh Allah maka wajib maka terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.